Intro Rabu 25 Oktober siang tadi pasangan bakal Capres dan Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Keduanya mengenakan pakaian yang seragam dengan warna biru langit yang menurut Prabowo mengartikan kesejukan, ketenangan, kedamaian hingga kegembiraan Namun sebelum ke KPU, Prabowo bersama Gibran ke Indonesia Arena Gelora Bung Karno di Jakarta Selatan untuk menyapa relawan yang sudah berkumpul di sana Dalam acara menjemput kemenangan Indonesia Maju tersebut Prabowo berjanji untuk memberikan kekayaan Indonesia sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia Saya ingin disini menyampaikan tekad kami bersama dengan saudara-saudara untuk maju minta mandat dari rakyat Indonesia Karena kita menghadapi titik yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia Kita menghadapi titik di mana kita bisa bangkit menuju Indonesia yang hebat Indonesia yang bebas dari kemiskinan Indonesia yang bebas dari kelaparan Indonesia yang bebas dari kurang gizi Indonesia yang anak-anaknya akan tumbuh gembira, kuat dan cerdas Indonesia di mana kekayaan Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia Itu tekad kami, itu perjuangan kami, itu sumpah kami kebenaran rakyat Indonesia Sementara Gibran yang menyapa adik kandungnya Kaisang Pangarep yang kini menjabat sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia Yang paling saya sayangi Ketua Umum Partai PSI Yang saya hormati Abah Habib Dutfi Maturnuun Sanget Teman-teman relawan Para para senior Tokoh-tokoh agama yang saya hormati Luar biasa sekali Kita semua meyakini Program-program yang sudah berjalan Sudah membawa Indonesia Ke pintu gerbang kemajuan Tugas kita sekarang Melanjutkan dan menyempurnakan Hal-hal yang terkait Anak-anak muda Generasi milenial Generasi Z Dan jangan lupa Para santri Pasti kita dukung penuh Kita butuh Kita butuh generasi muda yang handal Generasi muda yang tangguh Generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan Sekali lagi Generasi milenial Generasi Z Dan jangan lupa Santri Selanjutnya Selanjutnya Prabowo dan Gibran Berangkat menuju ke KPU Dari Taman Suropati, Jakarta Pusat Menggunakan kendaraan taktis maung Yang dibuat oleh PT Pindan Perjalanan rombongan Koalisi Indonesia Maju ini Dimeriahkan dengan Mercing Band Deretan ratusan ondel-ondel Iringan marawis Hingga pemuda-pemudi Yang mengenakan pakaian adat Keduanya pun resmi Mendaftarkan diri ke KPU Sebagai Capres dan Cawapres Yang akan berkompetisi Pada pemilu 2024 mendatang Dan ketua KPU Hasim Asyari Memastikan dokumen persyaratan Prabowo dan Gibran Dinyatakan lengkap Usai mendaftarkan diri Prabowo Memastikan akan melanjutkan Pembangunan yang sudah dikerjakan Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo Kami mohon maaf Kepada seluruh rakyat Jakarta Mungkin membuat macet Karena antusiasme Pendukung-pendukung kami Pada siang hari ini Saya kira itu dari kami Sekali lagi terima kasih Dan marilah kita Berkomitmen bersama Untuk Mengsukseskan Pemilihan umum yang akan datang Pemilihan yang kita ingin adalah Pemilihan yang sejuk Rukun Penuh kekeluargaan Penuh perdamaian Kita akan Bertanding dengan gagasan Bertanding dengan visi Bertanding dengan program Terima kasih Saat keluar gedung KPU Prabowo pun kembali menaiki Mobil Maung Pindad Yang terpisah dengan Gibran Ia pun sempat menyapa masyarakat Dengan bergaya ala silat Dari atas mobil Dan mengenakan topi rajut Berwarna coklat Selanjutnya Prabowo dan Gibran Akan menjalani Pemeriksaan kesehatan Di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat Pada Kamis esok hari Terima kasih telah menonton